Intro 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 Terus satu lindungi Indonesia Berantas korupsi Dari bumi pertilin Bangkit tersemangatku Berbudilur tegak dan melaju Satukan jiwa untuk Indonesia ku Dari bumi Indonesia kita bisa Selamat datang di semi-final kuis Coba Tepat Milenial Anti Korupsi Berani Jujur Hebat! Senang sekali saya Brian Syah Dewandri Dan juga saya Adinda Putri Hari ini kita kedatangan siswa-siswi terbaik di Jawa Timur! Ya tentu saja empat tim ini nanti akan bermain empat games yang kami sediakan Games yang pertama adalah Siapa Paling Cepat? Kemudian ada games tebak gambar Dan kemudian ada Senandung Nusantara Yang akan diiringi oleh Melekat Project Dui Indonesia Kita bisa Oke Selain itu juga ada game suarakan pendapat yang nanti akan dinilai oleh dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita Kita perkenalkan dulu dewan juri yang pertama adalah Kak Niken Sasadara Halo Kak Niken Halo Halo semuanya Halo Selain itu Kemudian yang tengah ini yang tampan dari dewan juri ada Kak Gilang Halo Kak Gilang Halo semuanya Nah ada juga yang cantik Cantik mirip-mirip kayak artis ya ini ya Ini adalah Kak Nurul Ratna Sari Halo Kak Sari Halo Kak Pak Halo semua Iya mereka-mereka ini bukan hanya cantik dan ganteng saja Tapi mereka juga punya wawasan yang luas dan juga pastinya bijaksana dalam nilai Dan nantinya kita akan bermain bersama tim yang sudah siap untuk bertanding hari ini Siapa saja kah? Kita langsung sapa tim A dari SMA N3 Jombang Mana suaranya? Baik SMA N3 Jombang tim A sudah siap untuk yayalnya? Siap Silahkan tampilkan Kami dari SMA Negeri 3 Jombang Jombang kota indah sejuknya Man bagai bunga di dalam taman Jadi kabupaten bercontohan Karena kota sentri beriman Ayo berantas korupsi Tolak gratifikasi Demi Jombang bersih Ayo berantas korupsi Tolak gratifikasi Demi NKRI Berani jujur itu Hebat! Berani jujur itu Mantap! Kabupaten Jombang Luar biasa SMA Negeri 3 Jombang Jaya! 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 Oke terima kasih tim A SMA N3 Jombang Selanjutnya saya juga mau dengar semangat dari tim B Yaitu SMKN 3 Kadiri Oh ayo, 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 ay Selamat menikmati 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 Namun sebelumnya kita sebelum bermain bersama tim-tim yang hebat hari ini Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini Masih bersama kami di Kuis Cepat Topat Milenial Anti Korupsi Berani Jujur Hebat Dan kita memasuki games yang pertama yaitu Games Siapa Paling Cepat Baik Dalam games yang pertama atau games Siapa Paling Cepat Akan ada 10 pertanyaan Dimana 10 pertanyaan ini jika dijawab dengan benar Nilainya 1 poin Dan Masing-masing nanti akan menjawab Dengan waktu Jeda waktu 5 detik saja per pertanyaan Kami akan mengulangi pertanyaan sebanyak 2 kali Dan nantinya akan terpilih 1 orang di antara tim Yang akan menjadi juru bicara di games berikutnya Are you ready to play? Yes I'm ready! Baik pertanyaan pertama Tanggung jawab sebagai ketua kelas Dijujung tinggi oleh seorang siswa Dan demi nama bayi kelas yang diketuainya Dia tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya Tentang perkelahian antar teman Yang terjadi di kelasnya Sekali lagi Tanggung jawab sebagai ketua kelas Dijujung tinggi oleh seorang siswa Dan demi nama bayi kelas yang diketuainya Dia tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya Tentang perkelahian antar teman Yang terjadi di kelasnya Benar atau salah? Pertanyaan nomor 2 Meskipun menjaga nama baik sekolah Merupakan tanggung jawab bersama Termasuk siswa Tetapi kejujuran harus dijunjung tinggi Salah satunya dengan memberikan informasi Yang sebenar-benarnya kepada pengawas sekolah Sekali lagi Meskipun menjaga nama baik sekolah Menjaga nama baik sekolah Merupakan tanggung jawab bersama warga sekolah Termasuk siswa Tetapi kejujuran harus dijunjung tinggi Salah satunya dengan memberikan informasi Yang sebenar-benarnya kepada pengawas sekolah Benar atau salah? Pertanyaan berikutnya Menjunjung keadilan dalam nilai sikap antikorupsi Dapat dilakukan dengan belajar mengakui Dan memahami perbedaan prestasi yang dicapai oleh masing-masing siswa Sekali lagi Menjunjung keadilan dalam nilai sikap antikorupsi Dapat dilakukan dengan belajar mengakui Dan memahami perbedaan prestasi yang dicapai oleh masing-masing siswa Benar atau salah? Baik pertanyaan nomor 4 Panitia Lelang Maksud kami Panitia Lelang Barang Rela diberhentikan dari kewenangannya Sikap Panitia Lelang ini menunjukkan integritas yang tinggi Saya ulangi Panitia Lelang Maksud kami Panitia Lelang Barang Rela diberhentikan dari kewenangannya Karena tidak mematuhi pimpinan Untuk memenangkan salah satu anggota keluarga pimpinannya Sikap Panitia Lelang ini menunjukkan integritas yang tinggi Benar atau salah? Baik pertanyaan berikutnya Terdorong oleh tanggung jawab sebagai warga negara yang baik Seorang siswa selayaknya berani melaporkan indikasi terjadinya korupsi yang terjadi di sekolah Walaupun resikonya besar berkaitan dengan prestasi belajarnya Hal ini terdorong oleh tanggung jawab sebagai warga negara yang baik Seorang siswa selayaknya berani melaporkan indikasi terjadinya korupsi yang terjadi di sekolah Walaupun resikonya besar berkaitan dengan prestasi belajarnya Hal ini sesuai dengan nilai anti korupsi Benar atau salah? Pertanyaan nomor 6 Seorang siswa membiarkan atau mengizinkan temannya menyalin pekerjaannya Sikap siswa tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah memberikan kesempatan temannya untuk berperilaku tidak jujur Benar atau salah? Baik pertanyaan berikutnya Seorang ayah menasehati putranya untuk tidak merokok Sementara yang bersangkutan setiap harinya merokok Tindakan orang tua tersebut tidak dapat dibenarkan Karena prinsip satu kata dan perbuatan harus dijunjung tinggi Sekali lagi Seorang ayah menasehati putranya untuk tidak merokok Sementara yang bersangkutan setiap harinya merokok Tindakan orang tua tersebut tidak dapat dibenarkan karena prinsip satu kata dan perbuatan harus dijunjung tinggi. Benar atau salah? Baik, pertanyaan nomor delapan. Pemberian parsel kepada guru yang berulang tahun dengan maksud supaya guru lebih memperhatikan kita dalam proses pembelajaran di kelas tidak dapat digolongkan dalam tindakan gratifikasi. Sekali lagi, pemberian parsel kepada guru yang berulang tahun dengan maksud supaya guru lebih memperhatikan kita dalam proses pembelajaran di kelas tidak dapat digolongkan dalam tindakan gratifikasi. Benar atau salah? Pertanyaan berikutnya, karena rasa sayang kepada anaknya, seorang ibu rela memberikan sesuatu kepada perawat penjaga agar diberikan izin untuk menunggui anaknya yang dirawat di ruangan ICU. Hal tersebut benar karena merupakan penerapan dari sikap peduli salah satu nilai antikorupsi. Sekali lagi, karena rasa sayang kepada anaknya, seorang ibu rela memberikan sesuatu kepada perawat penjaga agar diberikan izin untuk menunggui anaknya yang dirawat di ruangan ICU. Hal tersebut benar karena merupakan penerapan dari sikap peduli salah satu nilai antikorupsi. Benar atau salah? Pertanyaan terakhir, lapangan upacara yang belum di-puffing menjadikan kegiatan upacara menjadi tidak nyaman, terutama saat musim penghujan. Siswa berinisiatif untuk mengumpulkan kerikil guna menutupi lapangan yang becek. Sikap siswa mencerminkan kepedulian. Sekali lagi, lapangan upacara yang belum di-puffing menjadikan kegiatan upacara menjadi tidak nyaman, terutama saat musim penghujan. Siswa berinisiatif untuk mengumpulkan kerikil guna menutupi lapangan yang becek. Sikap siswa mencerminkan kepedulian. Benar atau salah? Oke, cukup ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Bobot soalnya sedikit lebih tinggi ya daripada kualifikasi kemarin. Pasti penasaran siapakah yang menjadi terbaik dari masing-masing tim dan juga berapakah nilai yang diperoleh. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Masih bersama kami di kuis Cepat Tepat! Milenial Anti Korupsi, Berani Jujur, Hebat! Ya, kita tadi sudah mainkan game siang pertama ya dan 10 pertanyaan sudah dijawab. Dan sekarang saatnya kita mengetahui berapakah nilai dan siapakah anggota terbaik dari masing-masing tim. Kita lihat di layar, inilah hasilnya. Yang terbaik dari tim A adalah... A01! A01, silahkan berdiri. Baik, silahkan duduk kembali. Tidak percaya dia ya. Langsung kita lihat tim B, yang terbaik adalah... B01! Oke, selanjutnya tim C, yang terbaik adalah... C09! Silahkan berdiri. Oke. Siapakah yang terbaik? D05! D05, silahkan berdiri. Baik. Dan berapakah perolehan sementara yang didapatkan masing-masing tim? Inilah skornya. Tim A, 92. Tim B, 97. Tim C, 90. Dan tim D, 92. Baik. Artinya tidak terpau jauh ya, masih ada kesempatan untuk saling mengejar. Jauh ya, kalau bisa saling mengejar di dalam games yang ini. Dan sekarang kita akan memasuki games yang kedua, yaitu games... Tebak Gambar! Peraturan mainnya adalah... Di tebak gambar, tentu nanti akan di layar muncul kotak-kotak warna biru... ...yang nantinya berisikan potongan-potongan gambar. Gambar tersebut akan muncul ketika kita sudah membacakan... ...klu yang pertama. Klu yang pertama jika sudah bisa dijawab, maka jawabannya... ...bernilai 30. Klu yang kedua bernilai 20. Klu yang ketiga bernilai 10 poin. Kemudian ada pertanyaan tambahan di mana kalian bisa menjawab... ...atau pun melempar, berbeda dengan babak sebelumnya. Kali ini jika benar 20 poin, jika salah pengurangan 20 poin. Are you ready to play? Yes, I'm ready! Kita mulai di gambar yang pertama. Silahkan tampilkan. Baik, klu-nya adalah... Klu yang pertama, beliau adalah seorang perwira operasi... ...di Angkatan Udara Republik Indonesia. 5, 4, 3... Tim A. Halim Perdana Kusuma. Kita kunci, apakah betul Halim Perdana Kusuma? 3, 2, 1... Betul! 30 poin untuk Tim A. 30 poin Tim A, pertanyaan tambahannya. Di kota mana beliau dilahirkan? Mau dijawab atau dilempar? Lempar. Ke Tim? Ke Tim B. Tim B, silahkan. Di kota manakah Halim Perdana Kusuma dilahirkan? 5, 4, 3, 2, 1... Baik, jawabannya adalah... Ya, yuk. Jakarta. Jawabannya... Salah! Yang betul adalah Sampang Madura. Mohon maaf ya, pengurangan 20 poin untuk Tim B. Kita beralih gambar berikutnya. Perhatikan baik-baik. Klu yang pertama, beliau terkenal sebagai tokoh terkemuka di masa Orde Lama dan Orde Baru. Baik, kita langsung bacakan klu yang kedua. Namanya diabadikan menjadi... Maksud kami, pemimpin ormas yang berlogo bola dunia bertabur bintang sembit. Yuk. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kami kunci jawabannya. Apakah betul Kiai Haji Abdurrahman Wahid? 3, 2, 1... Salah! Baik, kita masuk ke klu yang ketiga. Pahlawan nasional ini berasal dari K... Tim A, silahkan. Idam Khalid. Kami kunci jawabannya, apakah betul? Idam Khalid. 3, 2, 1... Betul! Tambahan 10 poin untuk Tim A. Dan pertanyaan tambahannya adalah... Beliau diabadikan dalam uang kertas pecahan? 5. Jawab, lempar. 4, pecahan 5 ribuan. Dan jawabannya betul! Tambahan 20 poin ya. Total Tim A untuk gambar yang ini adalah 30 poin. Baik. Selanjutnya kita tampilkan gambar berikutnya. Di gambar berikut ini adalah jawabannya nama suku ya. Nama suku, perhatikan baik-baik. Klu yang pertama, pakaian ini disebut baju koja yang terdiri dari jubah panjang dengan paduan celana panjang berwarna polos. 5, 4, 3, 2... Tim D. Tim D, silahkan. Suku Pima. Kami kunci jawabannya. Apakah betul suku tersebut? 3, 2, 1... Salah! Di klu yang kedua. Dipengaruhi dari kemegahan kesultanan. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1... Baik. Klu yang terakhir. Ingat ya jawabannya suku ya. Klu yang terakhir dari Indonesia Timur. Saya tutup dulu. Jawaban yang benar adalah suku Ternate. Dari Maluku Utara. Oke. Boleh tepuk tangan kita semua. Nah jadi wawasan baru ya. Bagi yang tidak tahu. Oke kita beralih ke gambar berikutnya. Dalam gambar ini sama jawabannya adalah nama suku. Klu yang pertama. Untuk pria menggunakan ikat kepala atau penutup kepala yang dikenakan bersama dengan baju adat. 5, 4, 3, 2, 1... Baiklah kita bacakan klu berikutnya. Sering digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan. Ada yang bisa menebak? Tim D silahkan. Apa suku itu? 5, 4, 3... Suku Peli. Kami kunci jawabannya. Apakah betul suku Bali? 3, 2, 1... Betul. Satu kali tambahan 20 poin untuk tim D. Dan pertanyaan tambahannya adalah nama stadion olahraga multifungsi di Bali? Yuk jawab atau telempar? Stadion Iwayantipta. Baik ya. Stadion Iwayantipta dan jawabannya betul. 20 poin. Oke. Berarti 40 poin didapatkan oleh tim D. Iya. Selanjutnya masih ada gambar berikutnya. Silahkan ditampilkan. Klu yang pertama. Gambar berikut ini jawabannya adalah nama tarian. Di klu yang pertama biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Tim D silahkan. Tari gambiung. Kami kunci jawabannya. Apakah tari gambiung? 3, 2, 1... Betul. Tambahan 30 poin ya untuk tim D. Dan pertanyaan tambahannya adalah... Gending yang dipakai sebelum tarian dimulai adalah... Gending pangkur. Jawabannya juga betul. 20 poin tambahan untuk tim D. 50 poin total untuk gambar ini kepada tim D ya. Baik. Satu gambar lagi. Perhatikan baik-baik tangan berada di atas ber. Kita tampilkan gambar yang terakhir. Baik. Klu yang pertama adalah... Nama tarian dulu ya. Klu yang pertama adalah pada awalnya dipertunjukan dalam rangkam. Persiapkan acara ulang tahun kota. Tarian apakah ini? Tim D silahkan. Tari Merak. Kami kunci jawabannya. Apakah betul Tari Merak? 3, 2, 1... Salah. Kami beri kesempatan yang lain. 5, 4, 3, 2, 1... Baik, kita bacakan clue berikutnya. Merupakan Tari yang gembira. Dengan gerakan... Tim D silahkan. 5, 4, 3, 2, 1... Silahkan dijawab. Tari Jaipong. Kita kunci apakah betul Tari Jaipong? 3, 2, 1... Salah. Baik, kita beri kesempatan yang lain untuk merebut dalam hitungan. 5, 4, 3, 2, 1... Tim A. Oke, terakhir. Tim A. Di klu kedua ini. Tari Pakarena. Kami kunci jawabannya. Apakah betul Tari Pakarena? 3, 2, 1... Salah. Di klu yang ketiga. Suatu bentuk tarian dari Jakarta. Baik, tim A. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1... Tari Jaipong. Tari Jaipong. Tari Jaipong. Apakah betul? Tari Jaipong. 3, 2, 1... Betul. Tambahan 10 poin ya untuk tim A. Baik, pertanyaan tambahannya. Perhatikan baik-baik selama periode Kerajaan Sunda dan Jayakarta. Kota Jakarta bernama? Mau di jawab atau dilempar? Silahkan tim A. 3, 2, 1... Ayo. Keputusannya adalah? Yuk. Lempar. Lempar ke mana? Tim D. Baik. Tim D silahkan. Selama periode Kerajaan Sunda dan Jayakarta. Kota Jakarta bernama? Katafia. Kami kunci jawabannya. Jawabannya adalah? Salah. Yang betul adalah Sunda Kelapa. Boleh temukan untuk kita semua? Ya, baik. Pengurangan 20 poin untuk tim D ya. Dan tim A mendapatkan 10 poin di gambar ini. Ternyata 6 gambar sudah kami berikan. Pastinya ada pendabahan yang signifikan. Dan juga ada pengurangan poin ya pada segmen kali ini. Baik tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Hasil perolehan nilai yang didapatkan masing-masing tim di games yang kedua ini. Kalau kita lihat tadi games kedua cukup seru ya Dinda ya. Karena ini berebut ya. Betul ya. Dan harus bermain strategi. Ada yang menjawab terus tapi juga ada beberapa yang salah. Iya, baik. Apakah skor sudah siap untuk ditampilkan? Kita coba dulu. Di layar inilah skor sementara yang dihasilkan di games kedua di masing-masing tim. Tim A 162. Tim B 77. Tim C 90. Tim D 162. Oke. Ternyata ada skor yang sama. Tapi tenang saja masih ada games berikutnya yang bisa kalian pergunakan untuk saling mengejar poin. Perhatikan baik-baik nanti di Senan Nusantara ya. Kita buka telinga kita bersama dan kita amati ini lagu apa. Tapi sebelum kita memainkan games tersebut, kita lihat dulu yang satu ide. Masih bersama kami di Kuis Cepat Tepat. Milenial Anti Korupsi, Berani Jujur, Hebat! Dan sekarang kita akan memainkan games yang ketiga yaitu... Games Senandung Nusantara. Baik dalam games yang ketiga, Senandung Nusantara nanti masing-masing tim akan mendengarkan lantunan lagu. Dan lagu tersebut ada dua jenis yaitu lagu daerah dan lagu nasional. Jika lagu daerah jawabannya yang pertama adalah judul lagu ditambah dengan asal daerahnya. Dan jika lagu nasional maka judul lagu ditambahkan dengan nama pengarangnya. Pada segmen kali ini berbeda dengan sebelumnya karena poinnya adalah 10 poin. Jadi jika bisa mendebak keduanya 20 poin. Tapi jika hanya bisa mendebak salah satu yang lain bisa merebut. Dan dalam segmen kali ini tidak ada pengurangan poin. Are you ready to play? Yes, I'm ready! Baik, menekat proyek sudah siap? Kita mainkan lagu yang pertama. Tim D silahkan 5, 4, 3. Kulihat Ibu Pertiwi. Kami kunci jawabannya. Ibu Pertiwi maaf. Jawabannya salah. Dan jawabannya adalah lagu Yening Tawang Onolintang Provinsi Jawa Tengah. Balakan Project Mainkan. Yening Tawang Onolintang Aku ngetenis tekamu Marang mego ing angkoso Sumpah kau tahu tamu Oke, baik. Peserta jika memencet bel harus segera dijawab ya. Karena akan ada hitungan 5, 4, 3, 2, 1 itu menandakan Jika tidak menjawab maka sama saja kalian tidak menjawab ya. Jadi di skip untuk tim lainnya. Kita lanjut lagi untuk lagu yang kedua. Tim A. Burung kakak tua. Dari? Jawabannya betul, 10 poin. Maluku. Jawabannya betul, 20 poin. Tek dum, tek dum, tek dum la 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 Tek dum, tek dum, tek dum la 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 Tek dum, tek dum, tek dum la 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 Turung kakak tua Oke. Tenang aja yang lain masih punya kesempatan untuk merebut. Siap-siap tangannya di tombol, mainkan lagu berikutnya, Melekat Project. Tim B, 5, 4. Gebiar-gebiar, penciptanya gomblo. Dan jawabannya betul, 20 poin. Bersatu dalam sembanganku. Gebiar-gebiar, penciptanya gomblo. Oke, baik. Ada satu lagu terakhir. Persiapkan baik-baik, lagu ini sangat menarik sekali. Saya rasa pasti bisa semua ya. Siap-siap tangan baik-baik ya. Kita mainkan Melekat Project. Tim C. Satu Nusa, satu bangsa. 10 poin. Dan jawabannya betul. 20 poin. Satu Nusa, satu bangsa. Satu bangsa. Satu bangsa kita. Tata air. Pasti jaya. Tentu selama-lamanya. Oke, nampaknya di games yang ketiga ini masing-masing tim mendapat bagian ya untuk menjawab ya. Ini pasti akan ada tambahan nilai yang tidak terlalu jauh kalau saya rasa ini tidak. Langsung saja kita lihat berapakah perolehan skor sementara di games Senado Nusantara ini dengan wajah yang penasaran. Ya, baik. Dan berikut inilah hasil dari games yang ketiga. Dan perolehan untuk tim A 182 Tim B 97 Tim C 110 Tim D 162 Baik, masih ada the last chance untuk mendapatkan poin sebesar-besarnya di games yang terakhir ini. Tapi sebelum kita memainkan gamesnya, kita ikuti dulu yang satu ini. Masih bersama kami di kuis Cepat Tepat! Milenial Anti Korupsi Berani Jujur Hebat! Dan kita mainkan games yang keempat, yaitu games Suarakan Pendapat! Baik, dalam games ini nanti, keempat tim akan mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri. Dan ini merupakan kesempatan terakhir mereka untuk memperoleh nilai sebesar-besarnya. Dan Dewan Juri akan mengambil pertanyaan tersebut melalui Fisbol yang sudah disediakan. Dan nantinya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk menjawab atau boleh diskusi terlebih dahulu. Dan nantinya penilaiannya 50% konten, 30% performance, dan 20% kekompakan kalian. Are you ready to play? Yes, I'm ready! Kita mulai bermain bersama dengan Tim A! Mana suaranya? Baik, Tim A akan berapakan pertanyaan dari Kak Niken terlebih dahulu. Kak Niken, boleh diambil pertanyaannya di Fisbol? Nah, Kak Niken sudah mengambil di Fisbol. Masih tersegel ya. Pertanyaannya masih tersegel, ada pita merahnya tandanya ya. Silahkan, Kak Niken. Mengapa kejujuran perlu dijunjung tinggi untuk mencegah berkembangnya budaya korupsi di negeri ini? Benarkah demikian? Jelaskan pendapat Anda. Tunggu, 3 menit timer. Dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa kejujuran perlu dijunjung tinggi di dalam negeri ini? Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan UU nomor 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan semua itu disebutkan dalam 9 sikap KPK yang mana ada poin jujur. Untuk itu, kenapa jujur itu penting? Karena jujur adalah salah satu tonggak utama untuk melaksanakan semua kegiatan itu. Apabila kita tidak jujur, maka kita tidak akan mampu bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jadi, kalau kita sudah terbiasa jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam pekerjaan pun kita akan terbiasa untuk bersikap jujur. Jadi, kalau kita bekerja, kita akan melakukan kecurangan itu, kita merasa kayak, aduh ini tuh salah, karena kita sudah terbiasa untuk jujur. Jadi, penanaman sikap jujur itu sangat penting dan bahkan sikap jujur harus ditanamkan sejak dini, karena itu sangat membantu ketika di masa depan. Apalagi kita generasi penerus bangsa, harus sikap jujur itu harus penting-penting, karena jujur itu merupakan landasan untuk semuanya. Kalau kita jujur, kita juga akan terbiasa untuk melakukan kejujuran dimanapun juga dan tidak akan bersikap curang. Serta dengan adanya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Jadi, jujur sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya korupsi. Sesuai dengan jargon KPK bahwa berani jujur itu hebat dan menurut saya jujur itu menyelamatkan kita dalam keadaan apapun. Kalau kita jujur, dalam setiap tindakan kita pasti kita akan selamat, akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, saya akan menambahkan jika kita berberi laku jujur, maka jujur itu akan memberikan banyak manfaat bagi diri kita. Seperti, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Jika kita bersikap jujur, maka orang lain itu akan mudah percaya dan kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Dan jujur itu melatih kita untuk memiliki nilai integritas yang tinggi. Baik, akan ditambahkan oleh teman saya. Ya, saya sangat setuju. Selain itu, kita harus menerapkan asas pemilu yaitu luber jurdil. Jurdil, jujur dan adil. Jika kita jujur, maka kita tidak akan terjaring korupsi dan tidak akan berbuat curang. Masih ada 15 detik, mungkin mau kesimpulan. Silahkan. Dari semua yang telah dibaparkan oleh teman saya, jujur merupakan kunci utama. Dan kita tidak bisa jujur, maka kita tidak bisa melaksanakan semua sembilan nilai yang ada di dalam KPK tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih tim A. Terima kasih. Dan berapakah skor yang diberikan Dewa Juri untuk tim A? Kita mulai dari Kak Niken. Kak Niken, 80. Kak Gilang, berapakah? 76. Dan Kak Sari, 77. Baik. Terima kasih tim A. Selanjutnya, kita akan bermain bersahabat dengan tim D. Mana semangatnya? Baik. Tim D akan mendapatkan pertanyaan dari Kak Gilang. Silahkan Kak Gilang untuk diambil pertanyaannya di dalam Fisbol. Baik, pertanyaan sudah diambil oleh Kak Gilang dan masih dalam kondisi tersegel. Pasti enggak. Silahkan dibacakan. Pertanyaan untuk tim D. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjegah dan memberantas korupsi. Sebagai siswa sekolah menengah, belum saatnya kita berpartisipasi karena tugas kita sebagai siswa adalah belajar dan meraih prestasi. Bagaimana pendapatmu terkait pernyataan tersebut? Jelaskan. Oke. Tiga menit. Timer tiga menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada tim kami. Jelas di sini sebagai tim D, kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Karena menurut kami, mulai peran serta masyarakat dimulai dari kita usia dini. Bisa kita sebut, maupun kita sekarang masih duduk di sekolah menengah, kita juga harus bisa membiasakan diri dan juga berperan untuk aktif dalam memberantas korupsi. Karena apa? Sebuah tindakan itu berawal dari pikiran. Pikiran akan membentuk tindakan, tindakan akan membentuk kebiasaan, kebiasaan akan membutuhkan karakter. Dan karakter itulah yang diputuhkan supaya masyarakat-masyarakat kita bisa memberantas korupsi nantinya. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menambahkan pernyataan dari teman saya tadi. Menurut kami, pernyataan tersebut salah. Karena pemberantasan korupsi itu dimulai dari hal yang sesederhana mungkin. Kita sebagai siswa yang berada di bangku sekolah atau sekolah menengah atas, seharusnya mampu untuk andil dalam memberantas korupsi. Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahwa di dalam situ telah dijelaskan bahwa orang yang ingin melaporkan terhadap adanya tindak pidana korupsi, maka akan dilindungi. Dan bagi kita siswa sekolah menengah atas, dapat ikut berperan dengan cara mengamalkan 9 nilai anti korupsi dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menambahkan pernyataan dari teman saya. Bagaimana kita bisa memulai nilai peran serta masyarakat apabila kita tidak memulainya dari kecil. Dari kecil kita sudah dibiasakan untuk mewujudkan 9 nilai anti korupsi. Apabila hal tersebut diterapkan sejak kecil, maka ketika kita besar hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Jadi pada saat sejak dini ataupun sejak sekarang, kita harus selalu menerapkan hal tersebut. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Dan kita sebagai siswa, jika terbiasa untuk diam diri terhadap pencurigaan apapun yang dilakukan penelenggaraan negara, maka di saat kita besar nanti, kita akan terbiasa untuk diam, tidak berani melaporkan. Hal ini jelas memberikan keleluasaan bagi para penelenggaraan negara untuk melakukan korupsi, kolusi, dan hipotisme. Dan kita sebagai siswa tidak hanya berprestasi, tetapi juga berani untuk melaporkan semua kejalanan kita dari para penelenggaraan negara. Dan akan dilakukan teman saya. Jadi di sini saya akan menambahkan pendapat dari teman saya. Jadi pernyataan tersebut salah, karena menurut kelompok kami bahwa siswa harus sudah dibiasakan sejak ini untuk turut serta dan turut berperan. Karena apa? Siswa adalah tombak ukur bangsa. Siswa adalah calon pemimpin bangsa ke depannya. Jika mulai dari siswa, mulai dari kecil kita sudah dibiasakan, maka kita insya Allah akan menjadi pemimpin bangsa yang baik dan tidak akan korupsi. Terima kasih sekian dari kami. Baik, terima kasih tim D. Oke, dan sekarang kita saksikan penelenggaraan dari Dewan Juri. Berapakah kira-kira skor yang akan diberikan oleh Dewan Juri untuk tim D? Kepada Kak Gilang terlebih dahulu, Kak Gilang. 79. Kemudian Kak Sari, berapakah? 78. Dan Kak Niken, 78. Baik, oke kita sekarang akan bermain bersama tim C. Mana suaranya? Baik, tim C akan mendapatkan pertanyaan dari Kak Sari. Kak Sari. Baik, pertanyaan untuk tim C. Mengapa kita semua harus bergerak bersama dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia? Baik, tiga menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini akan menjawab pertanyaan dari Kak Sari. Sebelumnya saya akan mereview pertanyaan tersebut. Kenapa kita harus bersama-sama dalam menggerakkan pemberantasan korupsi? Ya, menurut saya kenapa kita harus bersama-sama? Karena ketika kita berjalan individu, maka semua yang terjadi tidak akan terjadi. Jadi pada dasarnya semua kita harus melakukan bersama-sama. Baik, saya akan mendapatkan jawaban dari teman saya. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam dan bineka tunggal ika harus sama-sama memberantas korupsi dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena kita tahu bahwa masyarakat dalam suatu negara merupakan unsur yang penting di mana masyarakat ikut andil terhadap perubahan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, kita bayangkan logikanya ketika suatu negara tidak didukung oleh masyarakat yang bekerja sama dan memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan perpecahan di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi ataupun masalah-masalah lainnya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bergerak bersama dan tidak boleh berjalan secara individu. Hal tersebut sesuai dengan sembilan nilai anti korupsi, yaitu bekerja sama. Maka dalam pemberantasan korupsi, kita harus bersama-sama dan melakukan semua hal tersebut dengan seksama agar mencapai tujuan yang baik dan runtuh. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya, yakni saya akan menerkaitkan dengan pasal 41 undang-undang nomor 31 tahun 1999 di mana di situ ada bab 5 tentang peran penting masyarakat. Jadi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini ada bab khusus yang membahas tentang peran serta masyarakat. Jadi kita tahu bahwa dari situ kita dapat ambil suatu kesimpulan bahwa masyarakat itu memiliki peran yang penting dan kita sebagai masyarakat harus saling melengkapi satu sama lain. Jadi ketika kita ada suatu permesalahan di negara ini, kita harus mengambilnya dengan cara musyawarah. Tidak boleh asal mengambil dari pendapat individu. Karena dengan adanya musyawarah, kita tahu apa kepentingan bersama kita dan mendapatkan jawaban yang sangat baik. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pendapatnya. Dan sekarang juri akan menilai yang diawali oleh Kak Sari terlebih dahulu. Kira-kira berapakah skor yang akan diberikan oleh Dewan Juri untuk tim C, Kak Sari? 78. Kemudian Kak Niken, berapakah? 75. Dan Kak Gilang? 75. Baik. Kita akan menuju ke tim terakhir. Tim B, mana suaranya? Oke. Tim B akan mendapatkan pertanyaan dari Kak Niken. Kak Niken, boleh diambil. Pertanyaannya melalui Fisbol ya. Masih dalam keadaan tersegel? Betul. Terikat dengan pita merah yang kuat. Pertanyaannya, ada beberapa perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang atau tindak pidana korupsi. Sebutkan contoh perbuatan-perbuatan tersebut yang sering terjadi di lingkunganmu dan bagaimana mencegahnya. Baik. Tiga menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan tim B. Nampaknya tim B masih berdiskusi. Betul ya. Mendiskusikan jawaban yang akan diutarakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri. Sebelumnya, saya akan menjawab apa saja sikap-sikap atau korupsi yang biasa terjadi di lingkungan saya seperti suap, persuapan, gratifikasi. Suap seperti pada saat ini sangat gencar-gencarnya kepemilihan kepala desa dengan persuapan, suap-menyuap itu sangat sudah hal wajar di lingkungan kita. Gratifikasi, pemberian, seperti mengharapkan sesuatu nilai dan niatan terselubung di baliknya itu sudah biasa terjadi di lingkungan kita. Dan cara menjaganya yaitu kita harus bisa menanamkan nilai sembilan nilai antikorupsi sejak dini yaitu mulai dari diri kita sendiri kemudian dari lingkungan keluarga serta dari lingkungan masyarakat. Dan apabila kita bisa menerapkan sembilan nilai antikorupsi maka kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Selain sembilan nilai antikorupsi kita dapat menghindari sikap-sikap tersebut dengan menerapkan lima butir-butir Pancasila. Apabila kita dapat menerapkan lima butir-butir Pancasila secara otomatis kita akan terhindar dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lagipula tindakan korupsi akan melanggar undang-undang nomor 28 tahun tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan tindak pindahan korupsi. Dan juga akan melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang gratifikasi dan suap. Jadi pada intinya adalah kegiatan atau tindakan tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggaraan negara tetapi dari lingkungan kita dari masyarakat kecil juga melakukan korupsi-korupsi yang kecil tapi juga akan berdabak besar. Oleh karena itu perlunya memberantas tindakan korupsi yaitu dengan sembilan nilai anti korupsi untuk menimbulkan pengaruh-pengaruh baik atau dampak-dampak baik bagi masyarakat dan kehidupan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan peran serta petinggi negara akan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yaitu apabila pejabat negara memberi contoh yang baik tidak korupsi maka rakyat Indonesia akan terbebas dari tindakan korupsi atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih tim B. Terima kasih tim B. Oke tim B silahkan dewan juri untuk memberikan penilaian yang diawali dari Kak Niken terlebih dahulu. Dan kira-kira berapakah yang akan dapatkan untuk tim B Kak Niken? 74. 74. Oke Kak Gilang 76. Dan Kak Sari 76. Baik boleh kita tepuk tangan semuanya. Keempat tim sudah berjuang habis-habisan ya untuk menampilkan yang terbaik dan mereka adalah anak-anak yang begitu luar biasa wawasannya luar biasa cara berkomunikasinya juga luar biasa editnya luar biasa ini generasi muda bangsa yang nantinya menjadi sosok yang sukses. Amin amin ya Amin betul sekali karena mereka ini saya lihat memang selain pintar-pintar juga sangat kompak untuk menyuarakan pendapatnya dan saya berharap penampilan mereka ini bisa membawa skor yang tinggi dan bisa melanjutkan mereka ke babak final Baik amin ya tapi sebelum kita mengetahui siapakah yang menuju ke babak final kita saksikan dulu yang satu ini Baik empat tim sudah menunjukkan penampilan terbaiknya dalam empat games episode kali ini dan pastinya mereka semua penasaran siapakah satu tim terbaik yang akan melaju ke babak final dan sekarang kita akan saksikan hasil dari seluruh games yang sudah dimainkan oleh keempat tim ini dia perolehan nilainya dan selamat kepada tim A dengan skor 415 otomatis tim A dari SMA N 3 Jombang kita ketemu lagi di babak final kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim B dari SMKN 3 Kediri terima kasih banyak tim B tim C dari SMA N 2 Lamongan terima kasih banyak tim D dari SMA N 2 Nganjuk juga terima kasih banyak terima kasih kalian semua adalah generasi yang luar biasa yang datang hari ini membawa nama sekolah dan daerah kalian luar biasa kami mengucapkan terima kasih kita beri applause untuk yang datang hari ini betul ya tidak ada kegagalan dalam dunia ini yang ada adalah sebuah pembelajaran ya the biggest room in this universe is room of improvement nah itu sendiri ya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah menilai dan turut menyaksikan mereka anak-anak hebat ada Kak Niken Kak Gilang dan juga Kak Sari terima kasih banyak kami juga mengucapkan terima kasih kepada Melekat Project baik terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersinergi bersama dengan TVRI Jawa Timur untuk menyelenggarakan kuis ini akhir kata saya Adinda Putri dan saya Briansyah Dewandri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa di kuis Coba Tepat Milenial Antikorupsi Berani Jujur Hebat Boleh ya sebagainya semuanya terima kasih mantapkan hati tekatkan niat song-song impianmu generasi bangsa hadapi tantangan pandang keleparai cita-cita berani Jawa Timur bersatu nimbungi Indonesia berantas korupsi cari bumi pertiwi bangkitkan semangatmu Berhudilur, tegak dan melaju Satukan jiwa ke Indonesia ku Demi Indonesia kita bisa Berantas korupsi Dari bumi pertiwi Rangkitkan semangatku Berhudilur, tegak dan melaju Satukan jiwa ke Indonesia ku Demi Indonesia kita bisa Oke, terima kasih